Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News MTS Negeri Satu Pati MTS Negeri Satu Pati menerima Award Jawa Post Radar Kudus tahun 2021 Kategori Madrasah Paling Berprestasi Se-Jawa Tengah pada Selasa 30 November 2021 Berikut berita selengkapnya MTS Negeri Satu Pati menerima penghargaan Radar Kudus Kategori Madrasah Paling Berprestasi Se-Jawa Tengah pada Selasa 30 November 2021 Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Jawa Post Radar Kudus di Pendopo Kabupaten Pati Dalam acara penyerahan penghargaan tersebut Hadir pula Bupati Pati sebagai penerima penghargaan kategori Kepala Daerah yang kansen terhadap perlindungan perempuan dengan penutupan lokalisasi LE Dan Kapal Res Pati sebagai penerima penghargaan kategori layanan termudah, prima, dan bersih dari pungutan Sementara itu, Haryanto Bupati Pati saat diwawancarai usai acara Memberikan ucapan selamat kepada MTS Negeri Satu Pati yang telah menerima Radar Kudus Award 2021 Pertama kami mengucapkan selamat kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Ali Musawak, kita seluruh jajarannya di MTSN Satu Pati Karena hari ini diakui publik mendapatkan Radar World Kudus yang baru saja diterima Kemudian saya pesankan setelah mendapatkan penghargaan Karena penghargaan ini dengan pengakuan dari publik Tidak hanya eforia apa itu senang sesaat Tapi tetap mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diukir Baik di dalam bidang pendidikan lomba-lomba OSN maupun juga yang lain Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dengan secara virtual Masih bisa memperoleh prestasi Itu adalah satu tindakan yang luar biasa Dan karena itu saya berpesan kepada Pak Kepala Sekolah dan sebuah jajarannya Tetap untuk bisa mempertahankan prestasi Minimal sama, paling tidak ke depan harus bisa lebih baik lagi Ali Musawak, Kepala MTS Negeri Satu Pati Mengucapkan terima kasih kepada Jawa POS Radar Kudus dan Bupati-Pati Atas apresiasi yang diberikan kepada madrasah Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Radar Kudus Kepada Pak Bupati dan kepada semuanya Ini adalah berkat rahmat Allah Sahabat Rasulullah dan Karamah Waliullah Serta kerja keras dari seluruh keluarga besar MTSN Satu Pati Utamanya anak-anak yang luar biasa semangatnya Dan tidak lupa dari wali murid yang mendukung penuh Atas tercapainya prestasi-prestasi di MTSN Satu Pati Ini depannya Pak mungkin Pak? Apakah ada inovasi lain Pak? Selalu berinovasi Inovasi diada henti untuk MTSN Satu Pati Mudah-mudahan dari hari ke hari akan mendapatkan prestasi yang lebih baik Dan lebih baik terus Sehingga kita menjadi madrasah yang mendunia Madrasah yang munggul, berkarakter dan mendunia Ini setiap ini peringkat berapa Pak? Jatuh Pak Insya Allah masih tetap peringkat satu Karena sampai hari ini Hari ini itu ada 1179 Sudah tadi 58 Sekarang sudah 1179 Ditambah ini berarti 1180 Mas ini sudah jadi satu Hanya selama berapa hari tambah ratusan Pak? Karena persaingan sekarang Ke banyak Banyak apa namanya Lomba-lomba yang Anak-anak sudah dipersiapkan sedangkan rupa Setiap ada lomba kita ikuti Dan Alhamdulillah Ini anak-anak sudah setiap saat ada lomba kita ikuti Dan Alhamdulillah Tidak butuh waktu yang lama Untuk menghasilkan prestasi yang gemilang ini Terima kasih Adar Kujus Terima kasih Jawa POS Padri tak jadi hambatan bagi siswa MTSN satu pagi Untuk terus mencetak prestasi Selama Januari hingga November 2021 1058 Madali berhasil diporong siswa MTSN satu pagi Mulai dari tingkat kabupaten Sistem manajemen air berbasis Internet of Things atau IOT Menjadi salah satu karya siswa MTSN satu pati Yang meraih prestasi internasional Di ajang International Science and Invention Fair 2021 Sistem itu mampu mengatur air di lingkungan madrasah Agar tak kekurangan air saat musim kemarau Atas raihan itu MTSN satu pati menjadi madrasah sanawiah Dengan perolehan medali terbanyak Di tingkat Jawa Tengah Dari pati Jawa Tengah Warta MTS Negeri Satu Pati mengabarkan Demikian breaking news hari ini Saya hati beserta seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh